Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa menjelang perhelatan Pilwalkot pada 27 Juni, Kamar Dagang Industri Indonesia berinisiasi menggelar diskusi publik para calon wali kota dan wakil wali kota Bandung bekerja sama dengan KPU Kota Bandung Sabtu sore. Temanya yakni arah kebijakan ekonomi Kota Bandung 2023. Diharapkan mereka akan memaksimalkan potensi industri di Kota Bandung. Kadin Kota Bandung bekerja sama dengan KPU Kota Bandung menggelar diskusi publik wali kota Bandung yang diikuti ketiga paslon Sabtu sore. Kadin selaku inisiator dalam kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para calon wali kota dan wakil wali kota Bandung untuk memaparkan visi dan misi terkait kegiatan ekonomi di Kota Bandung. Beberapa pertanyaan pun diajukan kepada setiap paslon oleh para panelis diantaranya akademisi penggiat wira usaha, praktisi pariwisata, dan seniwati dari Universitas Seni Ternama di Kota Bandung. Para calon berkesempatan untuk menyampaikan komitmen. Diharapkan siapapun yang terpilih pada Pilkada Serentak 2018 dapat bekerja sama dengan para pelaku usaha di Kota Bandung sebagai upaya meningkatkan dan mendukung industri di Kota Bandung. Cara yang lebih baik, terutama di sini Kadin selaku inisiator daripada kegiatan ini mencoba untuk membuka kesempatan kepada para calon untuk memaparkan visi-visi terkait dengan kegiatan ekonomi selama lima tahun ke depan. Diharapkan dari apa yang disampaikan oleh para calon ini bisa memberikan gambaran terhadap masyarakat Kota Bandung apa yang akan mereka kerjakan selama lima tahun ke depan. Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa menilai Bandung memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan melalui dunia usaha untuk menarik wisatawan. Tapi perlu ada tindakan lain guna meningkatkan daya saing usaha dan wisata di Kota Bandung agar tidak tergeser kota lain yang memiliki potensi sama yakni Surabaya dan Yogyakarta. Sekurang Alhamdulillah diikuti oleh calon dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dan tadi ada beberapa hal yang pertanyaan dari Flur semuanya bisa diikuti, dijawab dengan tutas semuanya dan kita diakhir tadi dengan ada komitmen agreement antara para calon seandainya nanti para calon ini jadi wali kota ini akan ada suatu kerjasama dengan para dunia usaha. Demi kemajuan Kota Bandung, khususnya di bidang industri sebagai salah satu potensi terbesar di Kota Bandung diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Kadin dengan berbagai dunia usaha lainnya. Dengan begitu, PAD di Kota Bandung dapat meningkat sehingga modal untuk pembangunan pun semakin besar. Ya, saya sebagai warga Bandung dan kebetulan Ketua Kadin Jabar berharap pemilihan wali kota Bandung pada 27 Juni ini bisa lahir pemimpin Bandung yang amanah. Pertama, harus lebih baik dari yang sekarang karena Bandung punya potensi yang cukup besar dari sisi ekonomi, dari sisi SDM ini cukup besar dan perlu didorong oleh kita semua termasuk oleh pemimpin. Diharapkan diskusi publik yang dihadiri para paslon di Pilwalkot 2018 ini dapat menghasilkan pemimpin yang membawa Kota Bandung lebih baik. Hal tersebut mengingat, Bandung tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah melainkan manusia yang kreatiflah yang akan memajukannya. Tim Liputan, Bandung TV